Saya menyambut baik hadirnya E-Smart TV, semoga E-Smart TV menjadi referensi utama masyarakat. Selamat untuk E-Smart TV yang sekarang sudah menemani Anda semua di seluruh Indonesia. Hanya di, hanya di, hanya di, hanya di, E-Smart TV. Tim penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga TPPKK Kecamatan Batu Nunggal menggelar Lomba Balita dan Lomba B2SA beragam, bergizi seragam dan aman, tingkat Kecamatan Batu Nunggal. Bertempat di Aula Kecamatan Batu Nunggal, acara yang merupakan kegiatan penutup akhir tahun tim penggerak PKK Kecamatan Batu Nunggal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan para orang tua balita, khususnya ibu, memahami proses tumbuh kembang anak, serta mengetahui sejauh mana para ibu menjaga makanan penunjang keluarga yang bergizi seimbang dan sehat. Kami dari TPPKK Kecamatan Batu Nunggal, khususnya mengadakan Lomba Balita dan Lomba B2SA. Ada pun tujuan dari kedua lomba itu adalah sebagai penutup kegiatan di akhir tahun. Ya, sebetulnya lomba ini tidak ada yang istimewa, karena seperti terbiasa sudah dilakukan di setiap kelurahan-kelurahannya. Hanya saja saya ingin memfokuskan kembali di akhir tahun ini, ingin mengetahui terkait dengan Lomba Balita sejauh mana ibu-ibunya itu mengetahui perkembangan dari balitanya itu sendiri, tumbuh kembangnya seperti apa. Jadi harapan dari kami selaku TPPKK Kecamatan Batu Nunggal itu sendiri adalah bahwa menu itu walaupun tidak harus mahal, tetapi seperti apa jumlah kalori gizi yang menunjang kepada pertumbuhan anak-anaknya sesuai dengan usianya. Tentunya itu dapat dilakukan setiap saat, tidak hanya dalam perlombaan itu saja. B2SA adalah bergizi, beragam, seimbang, dan aman. Jadi bagaimana kalau Lomba Balitanya kita seperti tadi disampaikan bahwa kita ingin mengetahui potensi anak-anak balita yang ada di Kecamatan Batu Nunggal. Tentunya diawali dari posyandu-posyandu yang selama ini bekerjasama dengan tim penggerak PKK. Lalu B2SA-nya juga itu harus menunjang karena anak tumbuh kembang ini pasti diberi asupan yang bergizi dan seimbang. Dari kami tanggapannya ini harus terus dilakukan setiap tahun sehingga mudah-mudahan anak-anak khususnya di Kecamatan Batu Nunggal itu semuanya sehat, semuanya menjadi anak yang soleh, anak yang pintar. Jadi masa-masa balita adalah masa-masa milenium di mana anak harus diperhatikan oleh orang tuanya dan oleh lingkungannya dan oleh pemerintah. Acara yang berlangsung pada Rabu 19 Desember 2018 ini diikuti oleh para peserta dari seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Batu Nunggal dan dinilai oleh para tim penilai yang merupakan dokter serta ahli gizi perwakilan Puskesmas Ibrahim Aji, Puskesmas Gumuruh, dan Puskesmas Ahmad Yani. Penjurian yang dilakukan oleh tim penilai lomba balita terdiri dari beberapa aspek diantaranya tinggi berat badan bayi, kesehatan gigi, rambut, telinga, pernafasan hingga tumbuh kembang anak. Sementara penilaian lomba B2SA dinilai dari segi komposisi bahan makanan, sumber zat gizi, cita rasa, kebersihan, dan kreativitas peserta. Saya senang sekali ternyata di warga sini sangat antusias sekali dengan acara ini karena acara ini sangat bermanfaat sekali khususnya untuk balita-balita ya karena disini berbagai macam kreativitas ibu-ibu untuk mengolah dari bahan dasar yang sangat sederhana diolah sedemikian rupa menjadi bahan dasar yang sangat menarik. Harapan ke depannya mungkin lebih dikembangkan lagi sehingga jenis makanan yang sederhana ini bisa menambah lagi nilai gijinya dan menambah daya tarik untuk anak-anaknya sehingga anak-anaknya itu lebih senang dan menikmati makanan tertentu. Kegiatan ini diharapkan menjadi kegiatan tahunan yang terus bisa dilakukan agar anak-anak calon generasi penerus khususnya di Kecamatan Batu Nunggal menjadi anak-anak yang sehat, soleh, dan pintar. Serta B2SA dapat menjadi contoh bagaimana mengolah makanan yang aman, tergizi, seimbang, dan sehat. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan ISMAR TV mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.